Terima kasih telah menonton! 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 Hai itu yang bagus! Tidak cuma mau coba kemanaesan! Tidak ada tugas negara! Nilus! Tidak tentu dengan rupanya! Car tanpa pangkir... Terima kasih telah menonton! gak tau lu dimana laki gua ya emang gua udah tau gua yang manteng layangan ya lu sih anterin gua tuh nyariin dia yuk maaf, gua yang manteng layangan lu lelaki bocah bahaya segala main layangan aduh, bagian, bagian wal apaan ayo anterin beset pegang nih uang bala gua ayo, ayo, ayo astag pidubloh bang malu amat gua penyelaki tuh ngeminta-minta begini kayak lu udah lu mah deng diem be yang penting mah ada bekal buka nih oga amat gua beben-benhasil ngemis begitu bang tenang be lu mah tuh gua udah dapet tuh cukup buat sebulan emang nih amit-amit bang udah ayo pulang udah ah ntar dikit lagi ah ya lu sih iiii udah ayo pulang untung si Allah ngecabang nih disini oja di lu wala yang ngasih tau gua lu sialan lu mau ngasih lu mau sirik bema gua apa-apanya lu assalamualaikum walaikumsalam ada apa ini rame-rame ini pak ustad laki saya nyari duit segala lebih pake ngemis nah emang gua salah gua di sini cuma memberikan jalan buat orang bersedekah nah lagi ya nih duit buat buka puasa ntar coba pak ustad tolong jelasin hukumnya yang tukang minta-minta begini ya halalah amang gua ngerampok tolong maling kalo itu sih jelas-jelas merugikan orang gua mungkin memberikan jalan buat orang bersedekah supaya gampang udah bang dengerin dulu nih biar ustadnya ngejelasin jadi begini ya teh bang kawe tapi saya bukan ustad nih jangan panggil-panggil pake segala ustad Nabi Muhammad SAW bersabda sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah itu mah saya tau pak ustad makanya saya ngemis pake kotak bukan pake tangan udah apa bang dengerin pak ustad ngomong dulu nih dalam hadis lain Nabi juga bersabda orang yang senantiasa datang meminta-minta kepada orang lain nanti di hari kiamat dia akan datang dengan wajah tanpa sekerat daging pun ente mau tuh muka ente yang tampan membesona kagak ada dagingnya pisang tangkorak doang sama ente mau lu bang muka lu begitu kagak ada dagingnya udah mah muka lu pas-pasan di dunia gak dih amit amit bu ngamat makanya bang jangan asal bayi lu kalo nyari duit mah yang beneran lebih dikit buat madang mah apalagi buat buka puasa mah kalo masalah urusan nyari nafkah nyari duit buat keluarga emang kewajiban ente ya dalam surat al bakoro ayat 233 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan kewajiban para ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruh jadi jangan asal kenyang jangan asal masuk tuh makanan ente mesti pastiin yang ngelewatin tenggorakan itu halal jangan ampe nanti daherat berabe berat hisabnya tuh bang dengerin jangan asal belok kalo ngempanin bini mah ayo balik malu ngelewatin orang nah itu orang mah lu ngemis udah ini bayi gua tutupin muka gua ayo balik awas lu kena sama gua ah balik juga ustad udah bang udah malu main gua biar orang mah kisah awal no lima pengangguran tapi nyokutur api ga mau bang orang yang lu malu main gua bayi iya orang yang senantiasa datang meminta-minta kepada orang lain maka di hari kiamat dia akan datang dengan wajah tanpa sekerat daging sedikit selamat menikmati selamat menikmati orang yang lu langsung pagi mana aloh apa gimana ya pendapat Pengeluaran Sedikit Amit-amit bang Udah ayo pulang Ini gelupa Sampai jumpa